Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, menerima kunjungan Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Ariefi Bowo, di lapangan Bojongkopo Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Selasa 5 Juli 2022. Kegiatan diawali dengan penyerahan paket alat tulis kepada puluhan siswa dan paket sembako kepada puluhan masyarakat. Selain itu, dilangsungkan monitoring stand ekonomi kreatif dan inovasi, stand hitanan masal, stand kesehatan, stand gurah mata, stand nudor darah, stand rutilahu, dan stand UMKM Masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Ariefi Bowo mengatakan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk memonitoring capaian program atas pelatihan anggota TNI selama ini di Kabupaten Sukabumi. Kita melihat capaian, progres yang dia sudah didapat sebelum perangkat ini. Kita aplikasikan di daerah yang kebetulan, kita taruh di daerah yang mirip ekologinya seperti daerah penunggasan hati di Ambon. Kita dapat lokasi di Sukabumi Selatan sini untuk melihat tepat tidak sasaran nanti apa yang sudah dilatihkan untuk di daerah penunggasan hati. Ini kita mulai dari bagaimana penelapan teknologi, mungkin fisika, mesin, biologinya, sampai kebarat pelatihan-pelatihan lainnya. Bupati Sukabumi, Haji Mawan Hamami bersyukur atas terselenggaranya pelatihan TNI di Kabupaten Sukabumi dan kegiatan pelatihan tersebut berlampak positif untuk masyarakat. Ya kita bersyukur karena mereka mencermati wilayah yang hampir tidak jauh. Tapi yang menjadi saat kita, kegiatan ini memang menyebabkan dampak positif. Pokoknya pelatihan untuk ditempatkan di Ambon pun diperlapakan di sini untuk membantu masyarakat. Salah-salah yang tadi air bersih, yang susah selama ini bisa diminum. Ya ada beberapa rutilah. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persadian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.